Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Yeremia Pasal 48 Mengenai Muab Mengenai Muab, beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiriataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Muab. Di Hesibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai matmen, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar teriakan dari horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Muab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai kesuar. Sungguh, orang mendaki pendagian Luhit sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke horonaim. Orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti geledai liar di padang gurun. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamus akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasah akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terlubut. Lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Muab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Muab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapanya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Muab akan menjadi malu oleh karena Dewa Kamos. Sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena betel kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, Kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Pembina Samuab telah maju menyerang dia. Taruna-tarunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan Semesta Alam. Bencana Muab sudah hampir datang. Malah petakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya. Hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampu kekuasaan tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran. Hai Putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembina Samuab sudah maju menyerbu engkau. Memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroer. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Muab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon. Sungguh, Muab sudah binasa. Penghukuman telah berlagu atas daerah dataran tinggi. Atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet, Diblataim, Kiryataim, Bet Gamul, Bet Meon, Keriot, Busra, dan atas segala kota negeri Muab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Muab dan lengan kekuasanya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Muab akan berguling-guling dalam muntahnya dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala? Setiap kali engkau berbicara tentang dia, tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu. Hai penduduk Muab, jadilah seperti burung merpati yang bersaran di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Muab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Muab. Akan berteriak karena Muab seluruhnya. Dan akan mengandung karena orang-orang kiri eres. Aku akan menangis karena engkau lebih daripada menangis karena Yaser. Hai pohon anggur Sipma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut. Meluas sampai ke Yaser. Sipembinasa telah jatuh. Menipah hasil musim kemaraumu. Dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan. Dan dari negeri Muab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pagi kekirangan tidak kedengaran lagi. Esipon dan Eliali merau-raau. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas. Dari Soar sampai Horonaim. Dan Eglat Selisia. Sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan. Aku akan menghentikan orang di Muab. Mempersembahkan korban bakaran di Bukit Pengorbanan. Dan mempersembahkan korban hukuman kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling. Begitulah hatiku terharu melihat keadaan Muab. Dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang kiri heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh. Setiap kepala digundul. Dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-torehan. Dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Muab. Dan di tanah-tanah lapangnya. Hanya ada perkabungan belaka. Sungguh. Aku telah memecahkan Muab. Seperti tembikar. Sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia. Betapa Muab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Muab telah menjadi tertawaan. Dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya. Ia datang melayang seperti burung Raja Wali. Dan mengembangkan sayapnya ke atas Muab. Kota-kota direbut. Kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Muab pada waktu itu. Akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Muab akan musnah sebagai bangsa. Sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu. Hai penduduk Muab. Demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang. Dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh. Aku mendatangkan semuanya ini atas Muab. Di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Hesibon. Orang-orang pelarian berhenti. Kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Hesibon. Nyala api dari istana Sihon. Yang memakan habis pelipis Muab. Dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau hai Muab. Binasa engkau. Hai bangsa Dewa Kamus. Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan. Dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Muab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Muab. Yeremia pasal 49. Mengenai Bani Amon. Mengenai Bani Amon. Beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki gad? Dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Rabah Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus. Dan kota-kota jejahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya firman Tuhan. Merataplah hai Hezibon. Sebab pembina setelah maju menyerbu. Berteriaklah. Hai putri-putri Rabah. Kenakanlah kain kabung. Berkabunglah. Berjalan kelilinglah dengan luka tore-torean. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan. Bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembamu. Hai putri yang congkak. Yang percayakan harta bendanya dan yang berkata. Siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan ala semesta alam. Dari segala tempat di sekitarmu. Sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri. Dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom. Mengenai Edom beginilah. Firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat. Bersembunyilah dalam liang-liang hai penduduk dedan. Sebab malah betakah akan ku datangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu. Mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malah-malah penjuri datang kepadamu. Mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau. Telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya. Sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya. Dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimu. Aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu. Telah terpaksa meminumnya. Nasakan engkau ini akan bebas dari hukuman. Engkau tidak akan bebas dari hukuman. Tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa bosra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutub. Dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpulah, pergilah, menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang mengementarkan orang, memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu. Yang kau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali. Aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Endom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomorrah dan kota-kota tetangganya. Firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana. Dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belugar sungai Yordan. Mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan kembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Endom. Dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk teman. Bahwa sesungguhnya, yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut teberau. Sesungguhnya, ia naik terbang seperti burung Raja Wali. Melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas bosra. Hati para pahlawan Endom pada waktu itu, akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsik Mengenai Damsik, Hamad dan Arpa telah menjadi malu. Sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan. Tidak dapat menjadi tenang. Damsik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah mengenggam dia. Seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan. Kota kekirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya. Dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsik yang menghanguskan puri Benhadad. Mengenai suku-suku Bangsa Arab. Mengenai Gedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hasur. Yang dibukul kalah oleh Nebukat Nesaraja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Gedar. Binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta. Dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka. Kegentaran dari segala jurusan. Larilah. Mengungsilah cepat-cepat. Bersembunyilah dalam liang-liang. Hai penduduk Hasur. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukat Nesaraja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu. Dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa. Yang diam dengan aman tenteram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang. Dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan. Dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin. Mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Dan dari segala penjuru. Aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hasur akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala. Menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana. Dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mengenai Elam. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Pada permulaan pemerintahan Zedekiah Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam. Yaitu inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam. Keempat angin dari keempat penjuru langit. Dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang. Yang berserahkan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya. Dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya. Malah petakah. Yang dimurkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka. Sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Dan aku akan membinasakan dari sana. Raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari. Aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia Pasal 50 Mengenai Babel Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel. Mengenai negeri orang-orang kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan, katakanlah. Babel telah direbut. Dewa Bel menjadi malu. Merodah telah tergejut. Berhala-berhalanya menjadi malu. Dewa-dewanya yang geji telah tergejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara. Membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya. Baik manusia maupun binatang. Semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang. Bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis. Dan mencari Tuhan alam mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan. Bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit. Sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata. Kami tidak bersalah. Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tempat kebenaran. Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Larilah dari tengah-tengah Babel. Dari negeri orang-orang kastim. Keluarlah. Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel. Sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur. Yang tidak pernah kembali dengan tangan hampah. Negeri orang-orang kastim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kamu bersuka cita dan berdiarya. Hai orang-orang yang merampok milikku. Sekalipun kamu melompat-lompat. Seperti anak lembu di padang rumput. Dan meringkik seperti kuda-kuda jantan. Namun ibumu sangat menanggung malu. Dan perempuan yang melahirkan kamu tersibu-sibu. Lihat. Dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa. Padang gurun. Padang belantara. Dan dataran rumput. Karena murka Tuhan negeri itu tidak akan didiami lagi. Sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri. Dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Eh semua orang pemana. Panahlah kepadanya. Janganlah merasa sayang akan anak panah. Sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Ia sudah menyerah. Tonggak-tonggaknya sudah rebah. Bagar-bagarnya sudah runtuh. Sungguh. Itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel. Dan orang penyabit pada musim menuai. Untuk mengelakkan pedang yang dasyat ini. Setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia. Dan sekarang pada akhirnya Nebuchadnezzar Raja Babel. Mengerumi tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya. Aku menghukum Raja Babel dan negerinya. Seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya. Supaya ia makan rumput di atas karmel dan di basan. Dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim. Dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu. Demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel. Tetapi tidak didapatnya. Dan dosa Yehuda. Tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang. Yang kubiarkan tinggal hidup. Majulah ke negeri merataim. Majulah menyerangnya. Dan menyerang penduduk pekot. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya. Martil seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu. Dan memang engkau tercepak hai Babel. Dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap. Sebab engkau telah menantang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya. Dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan ala semesta alam di negeri orang-orang Kasim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan. Bukalah lumbung-lumbungnya. Onggokkanlah isinya. Bertimbun-timbun dan tumpaslah itu. Janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya. Biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka. Sebab waktunya sudah tiba. Saat penghuguman atas mereka. Dengar pelarian-pelarian dan orang-orang yang terlupu dari negeri Babel. Datang memberitahu kondision tentang pembalasan Tuhan ala kita. Pembalasan karena baik sujinya. Gerahkanlah penembak-penembak melawan Babel semua orang pemana. Pergemahlah mengebungnya. Supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan. Terhadap yang maha kudus ala Israel. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya. Dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menjadi lawanmu. Hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan ala semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba. Saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya, aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka. Tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penembus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka. Supaya ia memberi ketenteraman kepada bumi. Tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang kastim. Demikianlah firman Tuhan. Menimpa penduduk Babel. Menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal. Sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya. Sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya. Menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya. Sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharaannya sehingga dicara orang. Pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Sebab itu pidatang-pidatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana. Juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya. Dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah. Menunggang balikan Sodom dan Gomorrah. Serta kota-kota tetangganya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana. Dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Lihatlah. Suatu bangsa akan datang dari utara. Suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja. Akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis. Tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda. Berlengkap seperti orang maju berperang menyerang engkau. Hai putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka. Tangannya sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergam dia. Dia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan. Mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikian aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu. Dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku. Siapakah yang berani mendakwa aku. Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan. Terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang kastim. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun diantara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar. Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar diantara bangsa-bangsa. Bumi akan terdengar diantara bangsa-bangsa.